Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini Yang akan kita bahas Yaitu mengenai Sekjen Pan Edi Sumarno, ini disomasi Oleh kuasa hukum Adi Armando Nah ini menarik perhatian publik Karena kalau kita lihat Adi Armando kemarin Dipukuli orang di Acara kegiatan mahasiswa Aksi unjuk rasa 11 April 2022 Di depan gedung DPR Disana Adi Armando Kemudian orang tahu itu Adi Armando Kemudian dipukuli orang disana Dan hari ini Adi Armando sedang dirawat di rumah sakit Nah kenapa Pihak kuasa hukum Adi Armando ini Menesomasi Edi Suparno Karena Pak Edi Suparno itu Mentuit terkait Sosok AA Jadi Pak Edi itu intinya Mendukung polisi mengusut Kasus pemukulan kepada Saudara AA Tetapi Pak Edi Suparno itu juga Mendukung terkait Kepolisian untuk mengusut Orang-orang yang melakukan Penestaan agama termasuk Saudara AA Jadi AA yang dimaksud ini juga Belum jelas yang disampaikan oleh Pak Edi Suparno Tetapi Pihak kuasa hukum Adi Armando itu sudah Menyimpulkan Itu ditujukan Kepada Adi Armando Nah teman-teman Untuk lebih jelas Coba kita baca beritanya Kita ambil berita Dari detik Makin panas Pan ancam balik Adi Armando Yang somasi Edi Suparno Dosen Universitas Indonesia Adi Armando Melalui kuasa hukumnya Mu'anas Alaidit Melayangkan Somasi Kepada Sekjen Pan Edi Suparno Terkait cuitan Di media sosial Atau medsos Wakil Sekjen Pan Selamet Ariyadi Menilai Somasi Adi Armando Terhadap Edi Suparno Adalah salah alamat Dilihat dari materi Somasinya Mereka yang menyimpulkan Sendiri bahwa A.A. adalah Adi Armando Sementara Sekjen Pan Edi Suparno Tidak pernah menyebut Nama Adi Armando Dalam tweetnya Dari sini saja Jelas Salah alamat Kata Selamat Ariyadi Kepada wartawan Senin 17 April 2022 Selamat Yang juga Anggota DPR RI Dari Dapil Madura Menegaskan DPP Pan Akan mengambil Sikap Dan Tindakan Terhadap Pia Adi Armando Yang mengirimkan Somasi Kepada Edi Suparno Dia mengatakan Posisi Sekjen Adalah Simbol Kehormatan Partai Wow Ini Makin Runcam Masalah Teman-teman Ketua dan Sekjen Adalah Simbol Dari Kehormatan Partai Jika ada Tuduan Terhadap Mereka Berarti Berurusan Dengan Lembaga Dan Bukan Lagi Individu Kami DIPAN Akan Merespon Dengan Tindakan Yang terukur Bermartabat Dan Dalam Koridor Hukum Yang berlaku Tegas Selamat Sekjen Barisan Mudapan Itu menilai Lebih baik Jika Adi Armando Dan Kuasa Hukumnya Fokus Mengusut Pada Pelaku Pengeroyaan Dalam Demontrasi 11 April Lalu Tentu Perilaku Kekerasan Terhadap Adi Armando Harus Diusut Tuntas Selamat Selamat Menyarankan Kepada Adi Armando Dan Kuasa Hukumnya Lebih Baik Meminta Kejelasan Perial status Adi Armando Hal ini Demi Kebaikan Adi Armando Sendiri Nah Itu Teman Teman Pernyataan Dari Pihak Partai Amar Nasional Nah Sekarang Kita Coba Lihat Isi Tweet Yang Disampaikan Oleh Adi Suparno Kita Baca Tweetnya Teman Teman Saya Mendukung Pengusutan Dan Tindakan Hukum Kepada Pelaku Kekerasan Terhadap AA Tapi Saya Mendukung Tindakan Hukum Yang Tegas Kepada Mereka Yang Menistahkan Agama Dan Ulama Termasuk AA Nah Ini Tweet Yang Cukup Lumayan Teman Teman Dari Edi Suparno Dimana Pak Edi Ini Mendukung Pengusutan Kepada Orang Orang Yang Melakukan Pemukulan Kepada AA Dan Pak Edi Suparno Juga Mendukung Pengusutan Hukum Kepada Orang Orang Yang Menistahkan Agama Dan Ulama Termasuk AA Nah Ini Teman Teman Jadi Kalau Kita Melihat Narasi Yang Disampaikan Oleh Pak Edi Suparno Dia Memang Tidak Menyebutkan Adi Armando Tetapi Pak Edi Suparno Menyebutkan AA Jadi AA Ini Juga Bisa Multitapsi Teman Teman Dalam Bahasa Hukum Itu Memang Harus Jelas AA Itu Siapa Tetapi Pak Edi Tidak Menyebutkan Adi Armando Ini Yang Akhirnya Dijadikan Bahan Oleh Kuasa Hukum Untuk Mensomasi Kepada Pak Sekjen Sekjen Pan Pak Edi Suparno Itu Juga Menjadi Anggota DPR RI Padahal Anggota DPR RI Ini Dalam Undang-Undang MKD Teman-teman Disana Disebutkan Bahwa Seorang Anggota DPR Itu Punya Kekebalan Hukum Terkait Apa Yang Disampaikan Baik Dalam Rapat Atau Diluar Rapat Nah Ini Juga Terjadi Ketika Seorang Artira Dahlan Mengukapkan Terkait Bahasa Sunda Nah Ini Akhirnya Rame Menjadi Aksi Yang Cukup Besar Melakukan Aksi Demo Dan Sebagainya Warga Sunda Dan Itu Dihentikan Kasusnya Teman-teman Karena Posisi Dari Artira Dahlan Itu Adalah Posisi Dalam Rapat Dan Dia Seorang Anggota Dewan Anggota DPR Ini Akan Sulit Dilakukan Proses Hukum Dan Akhirnya Memang Dihentikan Itu Kasus Sampai Kuasa Hukum Dari Adik Armando Menesumasi Pak Edi Suparno Dan Saya Yakin Kasus Ini Akan Berhenti Begitu Saja Kenapa Saya Lagi Bahwa Anggota DPR Itu Punya Kekebalan Hukum Dalam Hal Mengutarakan Pendapat Nah Teman-teman Untuk Lebih Yakin Kita Lihat Berita Di Detik News Terkait Seorang Anggota Dewan Yang Punya Kekebalan Hukum Terkait Ungkapan Atau Ucapannya Kita Baca Dari Detik Teman-teman MKD Bela Sekjen Pan Yang Disomasi Adik Armando Anggota DPR Punya Imunitas Wow Seperti Ini Teman-teman Majelis Kehormatan Dewan MKD DPR RI Angkat Bicara Soal Sekjen Pan Edi Suparno Yang Disomasi Adik Armando Terkait Cuitan Soal Penestaan Agama Terkait Cuitan Soal Penestaan Agama MKD Menyebut Edi Sebagai Anggota DPR RI Memiliki Hak Imunitas Atau Kekebalan Hukum Terkait Somasi Dari Adik Armando Kepada Sekretaris Jenderal Partai Amat Nasional Edi Suparno Perlu Kami Jelaskan Bahwa Saudara Edi Suparno Adalah Anggota DPR RI Yang Memiliki Hak Imunitas Atau Kekebalan Hukum Sebagaimana Diatur Di Pasal 20A Konstitusi Maupun Di Pasal 224 Undang-Undang MPR DPR DPD Dan DPRD Undang-Undang MD3 Kata Wakil Ketua MKD Habibu Rohman Kepada Wartawan Senin 18 April 2022 Habibu Rohman Menjelaskan Dalam Pasal 224 Undang-Undang MD3 Anggota DPR Tidak Dapat Dituntut Di Depan Pengadilan Karena Pernyataan Pertanyaan Dan Atau Pendapat Yang Dikemukakannya Baik Secara Lesan Maupun Tulisan Di Dalam Rapat DPR Ataupun Di Luar Rapat DPR Yang Berkaitan Dengan Fungsi Serta Wewenang Dan Tugas DPR Anggota DPR Katanya Tidak Dapat Dituntut Di Depan Pengadilan Karena Sikap Tindakan Kegiatan Di Dalam Rapat DPR Ataupun Di Luar Rapat DPR Yang Semata-mata Karena Hak Dan Kewenangan Konstitusional DPR Dan Atau Anggota DPR Jadi Jelas Hak Imunitas Saudara Edi Suparno Selaku Anggota DPR Meliputi Kebebasan Berbicara Freedom Of Speech Dan Kebebasan Dalam Beraktivitas Freedom Of Activity Dan Karenanya Terhadap Saudara Edi Suparno Tidak Bisa Dilakukan Proses Hukum Terkait Ucapannya Tersebut Kata Habibur Rohman Nah Itu Teman-teman Yang Disampaikan Habibur Rohman Cukup Jelas Bahwa Anggota DPR Baik Di dalam Rapat Di luar Rapat Ini Dilindungi Undang-Undang Terkait Kebebasan Berbicara Atau Kebebasan Melakukan Aktivitasnya Jadi Tidak Mudah Ini Menarik Seorang Anggota DPR Itu Dihadirkan Di depan Persidangan Atau Dibawa Ke Kantor Polisi Tidak Mudah Teman-teman Karena Ada Undang-Undang Namanya Undang-Undang MD3 Nah Kalau Berpikir Begini Terkait Kasus Yang Dialami Oleh Ade Armando Ini Sudah Benar Sebenarnya Pihak Kepolisian Ini Mengusut Siapa-siapa Yang Melakukan Pemukulan Tindakan Main Hakim Sendiri Kepada Ade Armando Jadi Hukum Memang Mengatakan Seperti Itu Warga Negara Tidak Boleh Main Hakim Sendiri Nah Apa Yang Terjadi Dari Ade Armando Ini Kan Sudah Ditangani Oleh Pihak Kepolisian Bahwa Orang-orang Yang Melakukan Pemukulan Sudah Dijadikan Tersangka Saya Pikir Ini Sudah Selesai Proses Hukum Sudah Berjalan Kalau Seperti Ini Nah Kalau Ada Tweet Yang Disampaikan Oleh Sekjen Pan Bahwa Sekjen Pan Itu Mendukung Pia Aparat Pia Hukum Melakukan Pengusutan Kepada Orang-orang Yang Melakukan Pemukulan Kepada Ade Armando Ini Sudah Benar Nah Terkait Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Edi Suparno Mengenai Tweetnya Itu Teman-teman Bahwa Pak Edi Itu Setuju Mendukung Terkait Aparat Yang Mengusut Kasus Yang Terjadi Kepada Sudara AA Jadi Sudara AA Yang dimaksud Siapa Tetapi Kita Sudah Paham Yang dimaksud AA Itu Mungkin Menurut Saya Adalah Ade Armando Tetapi Pak Edi Suparno Tidak Menyebut AA Itu Ade Armando Tetapi Sudara Ulama Termasuk Juga AA Jadi AA Laki Jadi Tidak Menyebutkan Nama AA Itu Siapa Tetapi Biak Kuasa Hukum Sudah Menyimpulkan Bahwa AA Itu Adalah Ade Armando Ya Terserah Biak Kuasa Hukum Tetapi Kalau Menurut Biak PAN Sendiri Kalau Sudah Menyangkut Terkait Sekjen PAN Ini Katanya Sudah Menyangkut Kehormatan PAN Dan Biak PAN Akan Bersikap Terhadap Somasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Ade Armando Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax